Oke semuanya, karena 2 hari yang lalu Kamen Rider Game mulai ditayangkan di RTV Maka dari itu gue harus menaklukkan sesuatu untuk merayakan penayangan Kamen Rider Legend ini Kamen Rider Game merupakan salah satu Kamen Rider favorit gue Dimana dulu waktu SMP gue bener-bener inget banget setiap minggu gue nungguin fansub terbaru Untuk episode-episodenya setiap minggu Maka dari itu, yap gue harus menaklukkan sesuatu Sesuatu yang sangat penting Gue memutuskan untuk mereview ini Hey what's up guys, welcome back So hari ini kita akan mereview Sodo Chronicle Kamen Rider Game Jadi guys ini dia untuk Sodo Chronicle Kamen Rider Game Dan ini bukan Sodo ya, tapi ini Sodo Untuk lini Sodo ini guys, kalau gak salah mereka itu lebih update gitu ya Ibaratnya mereka tuh lebih sering meng-cover sesuatu yang lagi tayang Misalnya kayak kemarin Zero One dan sekarang Saber Mereka tuh yang paling lengkap guys, paling cepet pokoknya Nah sedangkan untuk lainnya Sodo, nanti gue bakal kasih liat Sodo sendiri memiliki style yang berbeda dengan Sodo Sodo ya, Sodo memiliki style yang berbeda dengan Sodo Sodo Oke? Doso dan Dosho Nanti kemungkinan besar kalau misalnya gue udah nge-review yang ini guys Kita akan bandingkan dengan si Game ya Kapan gue nge-review yang ini? Ya kalian doain aja semoga gue bisa review dengan cepet Bang Kyle, kenapa sih ini ada dua kotak? Well, kalian emang butuh dua kotak ini untuk membuat satu figur kamera der Game Seperti yang kalian liat di bawah situ Ini ada satu dan dua ya Berarti ini nomor satu, nomor satunya itu cuma buat body only atau suitnya Sedangkan untuk yang satunya lagi ini Dia itu armornya guys Bagian belakang, bagian depan Helm dan pedangnya Pedang Dai Dai Maru Gue lupa nama pedangnya Pokoknya ini pedang jeruk, pedang fresh, pedang apapun itu Gue gak tau Mohon maaf guys Tapi yang jelas kita akan buka Untuk yang pertama kita akan buka yang ini guys ya Yang suitnya terlebih dahulu By the way ini termasuk candy toys guys ya Jadi cara bukanya memang seperti ini Kayak di robek gitu Dan oke kita berhasil buka Seperti itu aja guys ya Very easy, very simple Dan kalian bisa langsung liat Oh my god Sticker semua di mana-mana guys Ini akan sangat melelakan sekali ya Wow ini dia untuk figure-nya Di dalam sini kita gak dapet apa-apa lagi guys ya Cuma dapet instruction manual aja Dan gak ada permen Kenapa gak ada permennya? Ya it's okay guys Mungkin ini yang versi no candy version Karena memang versi non candy itu diperuntukkan untuk Asia luar kali ya Soalnya kan takutnya Takutnya Makanan ini gak laku-laku Terus nanti permennya kadang luar Dan nanti kalau bisa ada anak kecil yang beli Dan anak itu makan permennya itu bisa berabe guys Jadinya gak dikasih permen Gitu loh Oke kita akan langsung buka saja nih Tadi gue bilang langsung buka-langsung buka Tapi gak di buka-buka Oke kita keluarin dulu figure-nya guys Gue penasaran banget nih ya Kira-kira seperti apa Soalnya ini pertama kali sumur hidup Gue beli Shodo guys Shodo Shodo Oke ini dia figure-nya Dulu gue pernah beli Shodo Shodo yang Ultraman Lalu disini gue punya yang camera reader Tapi gue belum pernah sumur hidup beli Shodo ya Shodo Belum pernah gue sumur hidup Iya gue tau guys agak bingungin Tapi yang jelas sih ya seperti itu ya Untuk artikulasinya sih mantep banget ya Jadi dia punya artikulasi banyak Ya seenggaknya lumayan lah guys Ternyata pinggang juga ya Kepala juga Wah keren banget guys sumpah Jadi ini solusi untuk kalian semua yang gak punya uang Beli SHF guys Solusi mantap jiwa nih Kalian semua yang kekurangan dana Kekurangan uang Kalian gak usah beli yang namanya SHF gitu Kalian beli ini aja Lagian ini jauh lebih lengkap kok guys Jauh lebih cepet lengkapnya Dan jauh lebih cepet keluarnya update-nya Dia bisa diri gak ya Ya dia bisa diri untungnya Oke jadi disini kita punya Pecahan-pecahan tangan ekstranya Atau hand piecesnya Disini kita punya 3 pasang tangan Ada tangan ngepel ya Kanan-kiri Terus tangan megang pedang Disini ada tangan pengen nampol orang Yang ketiga kita punya sticker-stickernya Dan pedangnya Jadi ini adalah pedang musuh saber Mungkin di beberapa bagian Sodo ini sudah dicet Seperti di kaki Dan di kepala Tetapi tetap saja guys Karena ini adalah mainannya murah ya Satunya itu kalau dihitung-hitung Cuma 100 ribu rupiah Jadinya kita butuh banyak sticker Nih Mamam tuh sticker semua guys Gue bakal langsung pasang-pasang stickernya Buat kalian semua yang nanya Kenapa gak ada instruksi manualnya Karena instruksi manualnya ada di dalam situ guys Ya gue tau Gue sangat membenci hal ini Gue sangat membenci yang namanya Menghancurkan box Tetapi kita harus melakukannya Supaya kita gak salah guys ya Ngerinya ada sticker yang salah Dan itu akan membuat figurnya menjadi Berantakan Mungkin pertama-tama kita pasang Untuk kepalanya dulu guys ya Pelan-pelan Can we do this or not Pelan-pelan sekali ya Ya so far so good sih Itu baru sticker pertama Gue udah deg-degan parah Yah ini bagian yang paling menyulitkan sih Kita harus memasang sticker-sticker Di tangan-tangannya ini Jadi lumayan keren guys Jadi kayak ada lapisan emasnya gitu Oke untuk yang pack ini Kita sudah selesai Sekarang kita akan buka pack yang selanjutnya Atau pack kedua Ini dia untuk box yang kedua Langsung saja kita buka guys ya Untuk box yang kedua ini Sepertinya lebih mudah untuk ngerakitnya Soalnya dia cuma bagian armor sama stand doang ya Nah Wow Dan ternyata kita gak perlu Makin sticker untuk armornya guys ya Armornya udah di print Wah ini baru keren Langsung aja kita gunting semua Oke kita lihat untuk bagian Stickernya Dan stickernya kenapa Hancur lebur gini ya Dan ternyata kita tetep perlu Ngasih sticker ke armornya guys ya Gue kira armornya kayak udah di print full gitu Gak taunya belum Oke pertama-tama yang paling gampang dulu Yang paling gede Yang gue sayangin tuh satu guys ya Stickernya agak kena bejek gitu Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah bisa langsung nempel guys ini bagian belakangnya sama nah seperti itu ya lalu sekarang kita harus ganti kepalanya guys soalnya kita bakal pasangin helm ini come on come on wuhh gila seret banget guys ya mengerikan ini guys soalnya ada tanduknya disini kalau masih tanduknya sampai patah waduh bisa batal nih guys oke sekarang kita ganti dengan yang ini guys kita upgrade tinggal kita masukin aja kita cocok ke dalam mantap lalu kita pasang lagi kepalanya oke sedap nah by the way tadi sticker putih untuk visornya itu gua cabut guys gua taruh lagi di sticker sheetnya soalnya gua baru sadar sticker putih seperti ini itu untuk form yang gak ada armornya atau armorless biasanya kan kalau misalnya si game lagi henshin diatasnya dia bakal ada bola jeruk raksaksa nah itu nanti bakal turun ke bawah lalu bertabrakan dengan dirinya gitu jadi kayak orange hanamichi on stage kalau begitu kita akan pasangkan yang ini guys ya visor yang warna orange karena ini adalah orange arms kita harus pasangkan dengan tepat dan sempurna jangan sampai cacat ya karena ini bagian muka guys sebagian muka tuh gak boleh salah sekarang kita pasangkan ke bodinya guys sodo kamen raida gaim sumpah guys demi apapun ini tuh keren banget jujur aja gua gak pernah nyangka mainan sekecil ini bisa memiliki detail yang seperti ini ya walaupun ini semua berkat sticker-stickernya tetapi gua tetap suka ya sticker-nya itu bener-bener nyatu sama bodi cetakannya jadinya gak ada sesuatu yang miss dan ya emang sih guys ya namanya juga mainan Jepang mainan Jepang tuh bener-bener gak mengecewakan lah guys quality-nya sangat bagus satu hal yang gua sayangin guys di samping sini kan ada lock sheet-lock sheet nih ya nah ini kita gak dapet sticker untuk lock sheet-lock sheet ini tuh kalian bisa lihat tuh itu ada lock sheet invest ya gua gak tau sih tau apaan bagian sampingnya seperti ini belakangnya seperti ini samping satnya lagi seperti ini juga suatu hal yang bener-bener bikin ini detail dan keren banget dilihat mata itu karena armornya ini guys armornya ini udah painted dari awal guys untuk sheet-nya sendiri dia itu metallic orange kesan armornya itu dapet banget guys ya bukan cuma armor tengahnya guys kanan-kirinya dia juga painted dan belakang helmnya juga seperti itu untuk artikulasinya ini seperti yang gua bilang dari awal untuk kakinya sih oke-oke aja guys kalau misalnya kita pengen posin kayak pose-pose standar gitu ini kalau misalnya kalian pengen rider kick bisa ya sehingga rider kick bisa lah guys untuk telapak kakinya sayang sekali dia cuma kayak bolong gini doang ya harusnya mungkin dikasih sole sepatunya gitu ya by the way disini kita punya tempat buat naro musuh sabernya ya apa gimana ini oh begini guys tuh ya kan nah wow keren banget guys ada tempat buat naro musuh sabernya ya tuh kalian bisa lihat kalau misalnya di filmnya tuh dia kebanyakan pake pedang jeruk nih pedang jeruk ini namanya Dai Dai Maru makin geco lagi nih abang-abang satu abang kuota ya wow keren banget sumpah gue suka banget sih ya dan ukurannya itu lumayan loh ukurannya sih gak kecil-kecil amat sih sebenernya ini kalau misalnya kita bandingkan dengan sebuah Hot Wheels Basic Normal lalu ini perbandingannya dengan sebuah Lego Mini Figure Pro Kreski dan yang terakhir SHF sudah jelas si game akan kalah tinggi ya gue bakal coba untuk menyambungkan Dai Dai Maru dan Musou Saber supaya bisa jadi mau ditongkat gitu ya gimana caranya oh ternyata cuma disambungin di tangan doang guys gak bisa disambungin langsung ya Gai akan memegang Musou Saber lalu di belakangnya dia akan memegang Dai Dai Maru seperti ini guys disambungin dan jadi ini doang sih guys sebenernya tapi sumpah ya kalau misalnya ini kalian gak tau ini ukurannya seberapa mungkin kalian bakal ngira ini tuh SHF guys ya soalnya ini keren banget sumpah demi apapun bikin nagi ya jadi pengen beli lagi nih oh ya guys gue hampir lupa kita dapet stand jadi kakinya yang bolong-bolong tadi itu gunanya untuk diriin dia di stand guys nah seperti ini tapi bisa juga kita pasang dia waktu lagi rider kick nih kita colok ke pantatnya seperti ini nah seperti ini guys ya jadi kita bisa pajang dia sambil rider kick keren banget gokil sih ini guys ya wow untuk tangannya sendiri dia seperti ini guys ya jadi tinggal kalian cabut terus kalian pasangin dengan tangan yang kalian mau soalnya kita punya ekstra tangan seperti yang gue bilang tadi 3 pasang kita langsung pasangkan saja oke wah lebih keren guys ya tangannya yang kayak gini jauh lebih masuk akal gitu jadi ya guys oke itu saja untuk Sodo Kamen Rider Game Review kali ini jangan lupa kasih like video ini kalau kalian suka jangan lupa komentar di bawah jangan lupa share dan jangan lupa subscribe kira-kira apa pendapat kalian tentang Kamen Rider Game yang sedang tayang di RTV tolong guys gue pengen tahu feedback kalian semua di kolom komentar di bawah ya gue pengen tahu aja gitu guys kira-kira apa pendapat kalian tentang jalan cerita dari Kamen Rider Game soalnya guys spoiler aja nih ya Kamen Rider Game itu agak dark ceritanya bahkan ya menurut gue lebih dark daripada Kamen Rider Build kalian silahkan nikmatin aja Kamen Rider Game setiap hari mungkin gue gak tau jam tayangnya kapan pokoknya ada di RTV guys kalian silahkan pantengin RTV aja ya ditonton disupport juga jadi guys gue Karl Zepanya have a good day awesome bye-bye woo